Hai pemirsa kali ini saya akan mereview unboxing sebuah handphone merk Samsung Galaxy A20s ya ini kalau kita lihat kardusnya itu warnanya hijau di sini ada tulisannya gratis kartu perdana Smartfren 40 408 GB selama dua tahun gue lama sekali ini gede banget ini ya nah ini spesifikasinya ya spesifikasinya Coba kita lihat sini ya ini ada Infinity V display kemudian ada triple camera ya kemudian ada udah fast charging ya 64 gigabit ya di sini udah mendukung 4G LTE prosesornya Octa-Core ya kelihatan kemudian kameranya ya kameranya ini 13 Mega 5 Mega dan 8 Mega triple camera di belakangnya ya kemudian yang depan itu 8 Mega ya kemudiannya ke ini storage-nya 64 gigabit dan ramnya 4G ya ini Samsung Galaxy A20s Oke sekarang kita mau coba buka nah ini udah dibuka di sini ya di sini ini apa ya ada kardus tipis diatasnya ini coba isinya apa ini kardusnya isinya buku manual ya kemudian di dalamnya nggak ada lagi kosong hanya buku manual saja dua buah ini dari Samsung kita masukkan lagi nah kita buka ini ini fisiknya seperti ini ya nah nah kemudian kita kita taruh dulu disini 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 ada apa ini ya stiker stiker kemudian ini dapat uh sudah type-c ya kita sudah menggunakan USB type-c jadi udah fast charging ya kita buka saja nah ini udah type-c ya kelihatan ya type-c jadi otex ini udah fast charging kemudian ini adaptornya nih adaptornya kecil sih kemudian di dalamnya lagi ada jarum jarum untuk membuka kartunya ya Oh tapi kartu perdana nya kok nggak ada ya di sini kartu perdana nya tidak ada di sini kartu perdana nya tidak ada kemudian kita lihat kita mau nyalakan Aduh ini masih kinis-kinis ya ya Nah ini sudah menggunakan sidik jari kameranya ada 3123 kemudian ada lampunya ada lampunya satu nih yang bawain bawah nah ini dia dibuat di Indonesia ya ini sudah produk Indonesia nanti kita coba buka untuk memasukkan kartunya gimana nih Oh di sini membuka kartunya disini kita coba buka dulu kartunya dia mendukung apa ya Nah setik gitu ya sampai bunyi kita coba buka nah ini dia wow nih model kartunya seperti ini ya ini untuk micro SD yang sebelah sini yang sebelah kiri yang sebelah kiri ini micro SD kita bisa menambahkan lagi storage nya sebelah sini kemudian ini ada dua untuk kartu ya dua buah kartu bisa memasukkan sini ya nih tuh ya Nah ini saya sudah membeli kartu perdana kartu perdana-nya miliknya Tri ya kita coba buka segelnya ya oh ini dia ada petunjuknya cuman petunjuknya ini kena apa namanya kena lem jadi agak sulit dibaca nih ya mungkin ya ini tadi kartunya ya ini kartunya nanti kita masukkan disini oke ya Nah sebelum kita masukkan kartu coba kita hidupkan dulu deh apakah ini menyala atau tidak wah menyala ya langsung kita tunggu ini cukup memakan waktu saat pertama kali di hidupkan di sini ada tombol on off nya kemudian sini untuk masukkan kartu perdana dan volume ya baterainya masih ada separoh ini berapa ya masih setting Androidnya Indonesia ya bahasa Indonesia kita geser ke kanan ini perjanjian kebijakan privasi yang opsional nggak usah dipilih ya kemudian yang bawah nggak usah tapi harus dipilih saya telah membaca dan semua semuanya opsional nih ya jadi kayak wajib ini mengirim data diagnosis opsional depan dalam tapi kenapa saat kita hilangkan kok yang bagian saya telah membaca dan menyetujuinya kok ikut tercentang semua ya kita berangkat go nah ini pindahkan data lama lewati saja pilih jaringan lewati saja ya Hai tanggal waktunya Hai sekarang kode siul ya kita pilih Jakarta deh mana ya Jakarta itu plus 7 di Indonesia barat tanggalnya di Indonesia barat tanggalnya Hai oh kita buat 2020 ya September Oktober tanggal 5 Hai kemudian waktunya sekarang jam 12 jam 12 lebih 13 ya segini lah kemudian berikutnya gunakan lokasi izinkan menindai dengan aplikasi jaringan menindai jaringan dan berangkat sekitar kapan saja oklah oklah setuju ya di ponsel mengenakan wajah sidik jari ya jadi ini ada di Samsung A20s ini ada fitur keamanan yang menggunakan sidik jari atau menggunakan pola atau dengan menggunakan pin atau dengan menggunakan kata sandi atau dengan pengenalan wajah ya disediakan ada 123455 jenis proteksi ponsel ya saat ini saya tidak mengaktifkan duduk nari saja kemudian lewati nah ini ada Smart Tutor nih ya ya kita lewati saja lah ya Smart Tutor nih apa nge-style ya kita nggak usah deh hmm Smart Tutor nih ya kita berikut saja nah masukkan akun Samsung lewati saja ya lewatin semua ya kita tidak menggunakan Samsung Cloud tidak menggunakan Samsung Tem tidak menggunakan Spotify ya temukan ponsel saya juga nggak diaktifkan Galaxy Store Samsung internet juga kita lewati saja sudah selesai jadi proses mengaktifkan handphonenya cukup panjang ya tapi sangat jelas seperti ini ya warnanya merah tapi warna ini hijau ya warna belakangnya hijau tapi timesnya backgroundnya merah kita lihat di setting dulu coba di setting settingnya mana ya kanan settingnya caranya buka setting disini caranya kita lihat setting manajemen umum ya dipakai paisa Indonesia ya nih harusnya tubuh micah waktu bukannya yang aboutpun mana yang aboutpun tentang ponsel ini tentang ponsel nah ya nomor teleponnya belum diaktifkan statusnya ini serial emailnya ada kemudian perangkat lunaknya menggunakan Android versi 9 nih versi 9 Androidnya ya oh bunyi apa tadi ya nah ini tadi kalau kita pengetah pengaturan apalagi ya fitur lanjutan coba ya fitur lanjutannya ada apa-apa ya storage kita cek storage itu dimana storage perangkat perangkat baterai ya baterainya 19% penyimpanan ini penyimpanan ini penyimpanan ini tersedia 49 ya dari 64 masih ada 49 giga memori nya masih tersedia 2 giga nih bawah nih ya oke bagus sekali ya ini kesehatannya kesehatan baterainya 99% oke kita lihat aplikasinya ada apa saja disini Google standarnya ada semua kemudian ada Galaxy Store Galaxy Store Gallery Play Store jam ada Lazada ini video juga sudah nongol tapi ikonnya masih seperti itu ada kalender pada Microsoft nih aplikasi Microsoft juga disematkan di sini ya Office Mobile OneDrive LinkedIn dan Outlook juga ada disambahkan sini bawaannya Samsung nah kalau kita masuk ke sini di sini dari mana ya Wow 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 lari kemana tadi wow nih ya banyak sekali aplikasinya Facebook sudah dimasukkan Netflix juga sudah Spotify ada play music ada nah jadi oh seperti itu ya membukanya seperti itu kita cek kamera kamera tuh ini nah coba kita foto wow wow suaranya kenceng sekali ya kemudian ada video video videonya kemudian fokus live ada Pro ada panorama panorama ya panorama ya oke demikian tadi pemirsa ya unboxing seputar handphone Samsung A20s kita tadi belum masukkan nanti aja ini dapat udah Pepsi ini dapat charger nya ya tuh adapternya udah tuh saya nih adapter fast charging jadi tapi adaptornya sudah mendukung fast charging ya ini ya oke demikian saja pemirsa semoga video ini bermanfaat buat anda sampai jumpa abone ol abone ol abone ol abone ol abone ol